Bayi perempuan berusia 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dirawat intensif di ruang PICU, RSUP Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Bayi perempuan ini diduga mengidap hepatitis akut misterius berdasarkan gejala serta data pendukungnya. Pasien bayi perempuan berusia 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sejak satu malam dirawat secara intensif di ruang PICU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Pasien menunjukkan gejala hepatitis akut misterius seperti kulit menguning serta hasil pemeriksaan SGBT menunjukkan enzim yang paling banyak terkonsentrasi pada urkan hati dengan angka di atas 500. Berdasarkan data dan gejala tersebut, Ketua Tim Hepatitis Akut Misterius RSUP Haji Adam Malik menyatakan pasien probable hepatitis akut. Namun hingga kiri pihaknya masih menunggu hasil penelitian Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi apakah pasien benar terinfeksi virus hepatitis akut misterius. Sekarang memang keadaannya memang persis seperti gejala hepatitis. Gejala hepatitis tentu ada akuning dan hasil lab yang mendukung ke arah itu. Sebelumnya pihak RSUP Adam Malik Medan, Sumatera Utara menyebutkan pasien sempat mengalami perburukan secara klinis dan gejala menguning yang bertambah berat. Untuk mengantisipasi merebaknya hepatitis akut misterius di Sumatera Utara, pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan telah menyiapkan 15 ruangan khusus untuk penanganan pasien. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!